Intro Unaikan janji sebagai nazar, satu keluarga ini jalan kaki sejauh 10 km. Aksi jalan kaki satu keluarga ini, berawal dari janji Aris Sutrisno, seorang lelaki usia 63 tahun, warga sentani Jayapura, Papua, bernazar akan jalan kaki bersama istri dan anak-anaknya bila timnas Indonesia juara satu di AFC U19. Setelah Indonesia juara satu, Aris beserta seluruh keluarga kecilnya langsung laksanakan nazar sebagai bentuk perayaan kemenangan tersebut. Nazar jalan kaki sejauh 10 km ini, dilakukan di momentum jelang tanggal 17 Agustus, mengambil star dari Bukit Tengku Wiri Kabupaten Jayapura, menuju kediaman di Pos 7 Sentani. Baik, baik. Selamat sore menjelang malam. Saya sudah melaksanakan sesuai amanah yang saya sampaikan kepada hati saya bahwa Saya akan melakukan kejalan kaki dari Bukit Tengku Wiri Kabupaten Jayapura kembali ke Pos 7. Dicampingi anak saya, Saudara Nimrod, dan tepat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024, yang ketujuh ke 17-9. Maka dari itu, dengan menyambut kemenangan tim Garungan Muda kita umur 19 dan umur 16, yang telah menjuarai AFJ yang di Malaysia. Saya cukup bangga dengan kemajuan sepak bola di Indonesia. Maka saya menghimbau kepada pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Jayapura, untuk menghidupkan lagi Presidapun, Presipura. Mohon perhatian untuk para pejabat, terutama calon-calon teman yang sudah menjadi dewan itu, yang sudah didukung oleh pemuda-pemuda, termasuk pencipta sepak bola. Mohon untuk mendukung Presipura dan Presidapun kedepannya, karena duduknya di situ, karena masyarakat, termasuk pencipta sepak bola di tanah Papua, khususnya Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, pada punya Provinsi Jayapura. Mungkin saya sampaikan, terima kasih kepada keraja muda, muda-muda, muda-muda, muda untuk tetap maju dalam persepahat bola di tanah, area di negara-negara Indonesia ini. Jalan kaki sekeluarga ini mulai dilakukan pukul 16.25 waktu Indonesia Timur dan finis pada pukul 18.14 WIT. Tim Network News melaporkan.